Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Sri Sumarnani Hari ini saya akan masak lagi Ikuti ya cara membuatnya hingga selesai Bismillahirrohmanirrohim Yang pertama, masukkan 200 gram gula pasir 2 saset nutricel coklat Dicampur rata dulu, agar nanti tidak bergerindil Tambahkan air, 800 ml Diaduk rata, agar nanti kalau dimasak tidak bergerindil Lalu kita pindahkan ke kompor dan kita masak Sampai mendidih Kita angkat dan kita tuang ke dalam wadah yang agak datar Agar cepat nanti membekunya Ini agar-agarnya sudah dingin dan sudah beku Lalu kita potong kecil-kecil Terima kasih telah menonton! Yang kedua, kita siapkan 250 gram gula pasir 1 saset agar rasa dengan rasa vanila atau plain Dan juga 1 saset nutricel plain Setengah sendok teh garam Kita aduk rata dulu Tambahkan 200 ml susu UHT 900 ml air 100 ml susu kental manis Kita aduk rata Lalu kita masak hingga mendidih Kita angkat dan kita pindahkan Lalu diaduk hingga panasnya berkurang Siapkan gelas plastik Saya menggunakan yang ukuran 120 ml Kita masukkan agar-agar yang coklat yang sudah dipotong-potong tadi Setelah selesai Kita tuang agar-agar yang putih Atau rasa susu Nuangnya jangan terlalu penuh Tapi kira-kira 3 per 4 nya saja Lalu kita dinginkan hingga beku Yang ketiga Masukkan 200 gr gula pasir Tambahkan 1 saset agar rasa dengan rasa coklat Diaduk dulu hingga rata Tambahkan air 800 ml Diaduk lagi Agar tidak bergerindil Lalu kita nyalakan kompor Dan kita masak hingga mendidih Kita angkat Lalu kita pindahkan Sambil diaduk Agar panasnya agak berkurang Lalu kita tuangkan Kedalam agar-agar yang benar-benar memang sudah dingin dan sudah beku Nanti diatasnya Akan saya beri sprinkle sedikit Sebagai hiasan Setelah benar-benar beku Karena nanti kalau masih hangat-hangat Itu nanti diberi sprinkle itu Sprinkalnya pasti akan leleh Maaf bunda Itu di luar ada suara mesin pompa air Maaf kalau agak terganggu Kalau sudah selesai semuanya Lalu ditutup Dan diberi sendok Saya menggunakan sendok dengan ukuran sendok teh Alhamdulillah Puding susu coklat sudah jadi Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba